Halo, selamat menikmati dan selamat datang kembali untuk some more dark soul kita belum masuk sini ya dan saya tidak meminta buat masuk sini kenapa? disini ada musuh yang rada susah sebenarnya jadi kalau kelihatan dari sini nih ya semoga yang itu gak agro nah saya ganti dulu jadi bau saya zoom, nah ini musuh ini tikus dan beda dengan tikus yang di seawar awal tikus yang ini ngelawan rada kampet jadinya ya jadi saya tidak merekomendasikan buat ngelawan dia terus kenapa saya lewat sini karena memang ada gunanya sih ini kita lawan dulu yang di sini biarin dia maju kalau magician benar ah, fuck it damage aja langsung kalau ini seperti biasa, hati-hati ya disini ada satu lagi nih nah ini udah kadang-kadang udah kelock kadang kalau kita tekan ini kan ini, kita tekan RB terus jalan dia bisa nge-cash sedikit, dia langsung mati nah saya gak minta buat masuk, tapi instead berdiri disini ini nih nah diam disini terus, nah kita ngelihat ekor dia yang harus kita lakukan adalah tembak ekornya saja dari sini nah posisiin di tempatnya dia kan goyang-goyang nih ekornya kita gimana nebaknya lihat titik paling kiri dari ekornya jadi sekitaran sini ya ketika ada di titik kanan tembak panahnya bakal kena tembak dia nya bakal marah tapi bakal terbang balik lagi nah ini udah nge-abisin waktu juga sih jadi nah ini kan udah ya tembak lagi salah inget pas arrow pas ekornya di sebelah kanan tembak posisi arrow kita nge-aim ke sebelah kiri dari goyangannya ya jadi kalian ulangi ini sampai sekitaran 30 atau 40 kali kenapa? jadi gini hampir setiap boss itu kan gede-gede ya nah untuk boss yang bertipe monster ini kan monster ya tapi bukan boss ini ini mini boss nah tiap kali ada boss yang punya ekor kalau kita berhasil motong si ekornya atau nge-damage cukup gede deh ekornya ekornya biasanya putus dan kalau ekornya putus itu pasti ada item disitu jadi yang saya mau lakukan sekarang saya mau ngambil item yang ada di ekor si naga ini dan dengan cara ini lama tapi ini pasti dan bener-bener aman jadi gak usah takut salah ini lama jadi saya bakal pause nanti kita kembali ini kan ada hitungan arrow nya sekarang 54 jadi ketahuan lah saya udah nembak sekitar 56 kalian nanti kita lihat habisnya berapa arrow session sip saya dapet drakesword jadi tadi 954 ini 953 jadi cuma 20 kalian dan itu plus salah nembak ya ekornya sudah hilang pokoknya kita udah dapet ini waduh hampir aja saya salah ini ip drakesword kita lihat dulu statusnya bagus enggak nya nah drakesword attack nya 200 hmm 200 dia butuh str 16 dx 10 tapi tidak punya parameter bonus kalau niat pakai silahkan kalau kita pakai tipe str drakesword ini bagus bagus banget untuk di early tapi ketika udah kesana-sana kan kita ujung-ujungnya bakal butuh parameter juga kalau enggak attack kita gak naik-naik jadi ini di early bagus banget cuman buat tipe str ya bukan buat senjata tipe dex oke sudah kita cuma mengambil itu doang gak usah masuk kesana jadi gini usuh yang ini tikus yang nongol kelihatan dari sini itu dia punya poison attack nah bahaya banget kalau kita tidak status kita tidak resist poison dan kita gak naikin resisten sama sekali kan masih pure 8 itu kita bakal kerepetan banget jadi saya gak akan lewat situ bisa lewat situ jadi itu memang kalau kita gak bisa lewatin ini jadi ini kan kelihatan ada nah di jembatan itu ada itu kan kelihatan ada yang terang-terang ini saya saya trigger dulu biar apinya keluar aw aduh kurang bawah saya oke free 555 xp dia ngeblow enggak nah kita harus ke bawah situ di bawah situ di itu kan ada patung tuh di ujung kiri di situ ada bonfire dan kita bisa nge shortcut jalannya tanpa harus ngelewatin si tikus ini karena pasti bakal ngerasa tikus ini tuh kampret banget oh my god kaget hehehe ya saya lupa jadi kalau kita diem di atas situ dan kita tidak melakukan apapun si naganya bakal maju kesini dan itu juga cara yang bakal kita lakukan untuk mancingnya jadi kalau kita keluar dia pasti bakal ngeluarin firebread dan itu gak mungkin kita diem aja dulu disini kita aman nah yang harus kita lakukan adalah kita diem aja nih kita harus ambil oh ternyata lumayan boleh ngeplusin diem disini jangan pergi-pergi nanti dia bakal terbang gak ada sini tungguin aja jadi jangan lari ngeras kesana kita bakal nah santai santai gak akan apa-apa harus ambil ini uh claymore oh 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 mati ya memang harusnya kita langsung lari kesana ini gak apa kita dapet claymore disitu you die no problem eh saya gak lupa itu claymore bagus apa enggak tapi kalau gak salah lumayan kita lihat dulu ya claymore nya claymore oh 103 bener kan buat sama buat tipe str ini memang rada jarang dapetin claymore rada susah bukan karena kita tadi dapet humanity 2 kan dari situ nah itu yang bikin item drop nya naik oke jadi oh iya light armor harus light armor dan jangan ditahan kalau ditahan kita tidak kita tidak jatuh kita tidak mati tapi kita ada baiknya kenanya lebih dari sekali jadi ini keluar langsung lagi kurang jauh oh untung itu nya gak jauh jauh amat tip 555 lagi free exp dari sini shoot hampir eh eh ngapain saya itu guling kebanyakan itu dan sol kita hilang total karena kita belum ngambil apapun dari situ oke gak apa-apa ya kalau misalnya kita rada ini sama rada kesel sama sol yang tadi jatuh biarin aja gak apa-apa ini saya sebenarnya nyalahin kontrolernya ini jadi jangan saya udah bilang sebelumnya kalau jalannya lari miring tuh ini gak lari padahal saya udah narik si analognya full ke arah ke sana gitu kosong oh yang gak 595 yang tadi ya gak apa-apa sih kita suruh dia bread dulu tetap 555 pasti dah nah ngadep sana lari teman eh masih kurang ini eh guling dulu kita emang harus diem disini sih enaknya mah nah tungguin jadinya turun oh shoot kurang ini kalau kita punya HP yang gede sih gak masalah kita bisa lewatinnya tapi kalau gak nah lari jangan lihat kemana-mana terusin aja terusin terus aktifin ininya dah terus duduk langsung duduk spam aja dah maka wordnya bakal kereset si naga yang tadi berdiri ilang dan dia gak ada disini dah gitu doang aman banget nah ini nah tarik dulu nah ini ngebuka pintu shortcut ini jadi kalau kita lewat jalan yang bawah jembatan tadi ini nongolnya disini ada pintu nah dari sini nongolnya tapi ada tikus tiga dan itu rada parah saya lupa itu suara apa disini ada free enemy yang bisa kita serang ini musuh pertama banget yang gampang maket di lawan tusuk tinggal serang biasa aja gak usah di magic cuman soalnya cuma 20 ya jadi tidak bisa dipakai buat farming bukan tidak bisa lama mereka juga gak agro sih tuh anaknya itu gak agro cuman terlalu kecil soalnya jadi jangan ini kalau gak pengen ketahuan kita bisa nge magic disini tiga tiganya nah kalau gini kurang maju ya karena yang tengah gak ke ini jangan terlalu keluar karena nanti si naga nongol lagi jadi naga cuma naga disini gak mati tapi dia juga gak pergi total tapi cuma keluar arena aja dia bisa balik lagi kalau kita nyebrang lagi jadi eh salah magic yang ini magic yang ini magic yang ini satu lagi mereka belum sempet gak akan sempet gini ini soul ini diambilkan terakhir aja soul of nameless soldier nah gitu aja kalau mau di reset silahkan ini kita bisa farming lagi soalnya jadi tinggal duduk lagi di bonfire udah itu udah kayak gini aja nah terus tinggal tembak lagi yang tiga itu lumayan kalau mau mulai dari yang ini dulu ya yang ngain yang archer dulu jangan dari yang tengah dulu oke gitu aja eh ini jangan dulu naik kita masuk dulu kesini ini ada tangga kecil nah disini ada lagi black knight oke black knight lagi ini bakal rada susah lawan black knight tapi ada cara yang rada gampang jadi hmm serangan itu tidak sudah sudutnya tetap sama mau kita lurus mau kita lagi nanjak atau mau kita lagi jalan nurun sudut serangan itu tetap sama 0 derajat apapun kondisi kita kayak gini kita nusuk tetap ke depan enggak ke atas nah kita bakal manfaatin itu buat ngelawan black knight yang ini jadi nanti keluar dulu saya pakai magic ya kalau yang pakai itu silahkan ini tapi hati-hati jauh lebih susah udah kedengeran suaranya nah itulah dia bad lightnya dia senjata juga rada berasi semoga gak mati sekarang tuh dia pakai heavy sword udah keliatan langsung di magic kalau ini mah boom boom silahkan di spam kalau yang magic nah dia nyerang ke depan aduh 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 turun 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 aw hati-hati great sword ini parah kalau di shield parah banget jadi jangan sampai ke shield jangan sampai du 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 oke sip boom dah ya 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 jatuh kalau jatuh kalau jatuh saya bisa mati serius oke selamat jadi kalau misalnya teman-teman serangan ini kita bisa nyerang nah jadi kalau pakai magic eh bukan kalau pakai melee biarin kita battle di tangga dia bakal nyerang gak kena kita tapi kita bisa nusuk kakinya sambil nyerang gini terserah lah gunakan weapon yang disuka ya dan kembali kalau bisa yang pierce heavy armor gitu dah itu satu udah berhasil di kalahin kita bisa lanjut tuh gini rada pusing jalannya memang jadi maaf kalau pusing nah sini ada musuh tinggal aim untuk setembak ingat ya di lawan satu satu kalau bisa nah itu kelihatan ada kita ini udah ada mereka udah punya informasi ya di depan ada babi gede babi ngepet lah terus di kiri kanannya ada warrior zombie yang di atas undead ya bukan zombie ini di atasnya ada dua tapi bukan cuma ini doang disini ada juga satu nah ini jangan terpako sama disini ada satu tapi kita udah sampai sini itu langsung maju tuh nah ini langsung maju ini ada satu juga tuh kelihatan spearnya ini biarin kita launch ini dulu ini nggak grow duluan soalnya set bales ayo sini maju right bales tusuk bales ayah sak hmm kalau udah kena gitu jangan bales nyerang ya langsung di ini aja oh itu terlalu bahaya oh dia minum tusuk gitu nah ini jangan terlalu masuk diam aja disini pancing yang mahluk ini nah udah kalau udah ke pancing ini tinggal tungguin aja dia seperti yang udah diketahui dia slow dan serangannya nusuk doang dan dia nggak akan maju kalau kita nggak nyerang jadi pancing dulu sekali biasanya mah lepas dulu nah tendang sih enaknya mah tendang ini eh bu oh iya kalau pakai ini dia nggak tendang tapi yang gini tau dia nyerang dari sam dia nyerang dari samping sambil mundur ke belakang set wow saya juga bisa mas nusuk ma tuh oh saya juga bisa nusuk ma oh iya odoh 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 minum dulu iya di depan dulu guling tusuk hmm aduh nggak masuk uh iya bahaya ingin mas ayo set so mantep lawas mereka selangnya solid semuanya jadi hati-hati yep tusuk wow tusuk Nah, yang snap aja Yang sambil Nah, gitu Nah, itu jangan dilawan langsung Kita masuk aja kesini Dia gak bisa nyeruduk Kita pasti udah kepikiran Masih serangannya nyeruduk, ya bener Serangannya nyeruduk, tapi Diam aja disini Jadi kita gak perlu nge-trigger dia dulu Kita naik dulu, kita ngalahin dulu 2 ariser yang ada di atas ini Oke, ada lagi Ini saya mainnya melee ya Bukan karena saya suka melee, tapi Saya harus nyontohin Karena ini walkthrough Kalau saya pake magic ya gampang Kalau pake magic ya tinggal spam aja Bodoh amat dia mau nahan Yang penting maka Sudah gitu doang Nah, ini hati-hati Tinggal jalan kiri-kiri kanan aja Buat ngehindarin magicnya Terusuk Ow Oke, yang bawah Ketrigger Nih, dia bakal naik Bentar lagi nih Hop Nice Sini mas Hop Wuis Alah, saya lupa nahan Kan Ow Mending disini Di tangga Di tangga itu lebih bagus Minci-kanci aja biar Ini Kadang kalau bisa Emang Kalau bisa kita nge-trigger yang ini dulu Yang di bawah dulu Mending trigger yang di bawah dulu Oke Tinggal satu lagi Ganti lagi sama ini aja Nah Masuk Dia pelan Jadi santai aja Ayo Mapa Tidak nyampe Sudah tahu serangannya itu Ini tidak membatalkan serangannya Alluring school Jadi Nah ini Alluring school itu buat manggil Musuh ke daerah Sekitaran kita Ini bisa berguna Saya mau nyobain Ini saya belum pernah nyobain ya Jadi Siapa tahu berhasil Jadi Alluring school ini kita lemparin Nanti dia bakal mendekat Kalau kita lempar ke sini Gimana Terus Kan dia jadi di atas kita Kita coba Kita coba step dari atas Oh dilempar Nanti dia datang Datang enggak Oh iya datang Enggak Enggak Coba Alluringnya Nah coba dilempar ke sini deh Alluring schoolnya Dia pasti lewat Pasti lewat Enggak mungkin enggak Yah jatoh sayangnya Hih Eh Saya bisa nyarang dari belakang Oh Dia tebal banget Armornya Kena empat doang Oh Saya dikejar Oh no Oh wow Saya biasanya pakai magic Sama biasanya Ini dari atas Cuma gagal Hore Astora Streetsword Regular Ramatras Oke tenang Dia cuma keluar sekali Jadi kalau kita udah berhasil ngebunuh dia Enggak akan apa-apa Oke Seperti biasa Ini mati dulu Duluan Terus masuk Diem di sini Nanti yang itu maju Nah Tungguin sampai dia datang Atau kalau mau ditembak Pake mana Tembak aja Eh Yang ini maju juga Oke Shield lagi Salah dulu Boom 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 Yang ini juga Biarin dia masuk Guling Magic Dia gak punya waktu buat nahan Tungguin dia maju Kita kesini dulu Biarkan dia Biarkan saja dia maju Terus ini Aim Tembak yang ini Mati Oke Sini Nah gitu Tunggu dua-duanya nebak dulu Tak tak Jangan diganggu Jangan di interrupt magicnya Eh jangan di interrupt nembaknya Yang dibawah ini agak susah nih Dan kalau mau free hit Kita tembak dari sini aja Nah Boom Sekali lagi Nanti Ya kalau punya acor atau Kalau punya bow Atau crossbow Tembak aja dia dari sini Ini lebih Enak Cuman Biasanya lama ini Darah dia lumayan banyak Nembus gak Kena lima Ya tinggal di gini aja Tadi saya mau nyobain Nusuk Tapi malah gagal Ya kalau ini mah di magic aja Magic Please Gak nyampe Wah Renceng gak nyampe ternyata Saya mau nyobain lagi Saya masih penasaran Kita coba Lembarin Kesini Boom Jadi ini maju Alah Wow Oke dia agresif banget Ternyata Oh iya Saya bisa Pancingin dia kesitu Iya Jadi kalau Musuhnya kena api Itu ada Kebakar juga Jadi tinggal Lempar aja Dia ke Loring school Loring schoolnya Lempar aja kesitu Nanti dia bakal Nyeruduk kesana Dan kena Fire damage Ya Hooray Ya saya lupa Saya lupa Saya lupa Bener Itu bisa tinggal Kayak gitu doang Dia tinggal turun Ambil ini Dan kita dapet Soul yang tadi Kita jatohin Sorry Saya lupa Itu Ini Kalau kita kena itu Kita kenain darah Tapi musuh juga Jadi Si Loring schoolnya Lempar atas itu Babi udah bukan Masalah sama sekali Serius Ya maaf Lupa itu Oke Ini musuh Gampang Tapi Jangan kepancing Nama dia Karena di kiri Yang di kanan Ini ada juga Di kiri yang di kanan Jadi keluar Masuk Masuk keluar lagi Tidak ada yang datang Tuh Dua lagi Tusuk dulu Karena dia Rada pelan Saya kebantu Sama range Ini Jadi saya bisa masuk Dari jarak yang beneran Amat Tidak boleh Sip Ingat Mainan timing Kalau misalnya kita tidak pinter timing Ya kita pakai senjata yang ringan aja Dagger boleh Dagger Gapapa Ini tembak aja dari jauh lah Enak kok Nah Ini juga Tembak dari jauh Boom Ini juga masih ada Wiss Eh gak jadi mas Eh Yang Apa Snapnya hilang Tusuk Dah Nah Kita bisa ngecombo Jadi kan Tadi kalau kita Maju sambil RB kan gini Jadi kita bisa Nusuk maju Nusuk mundur Itu buat Lebih aman Karena kita Posisi dia Jauh gitu Eh Enggak Tusuk Tusuk lagi ke belakang Tau kan Kita bisa nusuk dua kali Ini mas Ini masuk Saya malah pakai power attack Itu salah Enggak boleh Bahaya Dah Ini ada solo Eh bukan Mriki Mriki ini buat Membuka kunci Tapi dimana Nanti juga Tau ini Naik dulu Ada tangga Disini ada dua Kalau gak salah musuhnya Nah ini daripada kita ke agro Wow Daripada kita ke agro sama dua Kita harus Bisa ngebunuh satu dulu Sebelum Eh Kau Nah Batal Salah lagi Stamina saya habis Enggak ada Udah ada lagi Hmm Set Awas mas Nah Disitu nah Itu Jangan sampai ini Jangan sampai ketinggalan Disini ada Item Tapi hati-hati Jangan sampai jatuh Dengan pelanjalannya Nah harusnya Analognya di Ini sedikit Pakai put Apa Jangan Jangan ngegeser analog Tapi Putar kameranya Kalau arah jalan kita salah Ini pakai kamera Kalau saya pakai kamera Aman Oke Sip Naik lagi Ada Oh disini gak ada Gak ada Santai Ini bukan peti ya Jadi bisa dihancurin aja Gak akan ada apa-apa Kalau kita males ngancurin Kita guling aja Biasanya suka hancur Kalau gak salah barrel Suka hancur Kalau diguling Nah Itu Kalau susah Jalan dulu Ini ada white light Tenang Aman White lightnya Bukan boss Sip Kita ke Bagian atas lagi ya Nah Terus ada Ini ada musuh Bukan Oh belum Sini dulu Nengok dulu Jangan dulu ini Jangan lupa Kalau belum apal Diangkat shieldnya Nah Ini Musuh yang bakal Rada susah Kita lawan Ini bukan boss Tapi musuh biasa Jadi kita harus membiasakan diri Ngelawan dia lagi Dia attacknya bagus Definenya juga bagus Gerakan attacknya juga Rada parah Ini maksudnya Susah gitu ya Tapi kita bukan berarti Gak bisa ngelawan Kita bisa ngesnap dia Dari belakang Jalan pelan-pelan Biasanya suka bisa Cuma gak berhasil aja Jalan Udah itu tinggal backstep Aduh Oke gagal backstepnya Dia pake repair juga Hati-hati Wihiii Wesss Dia repair juga Jadi ati-hati Oke Tahan Magic sih enak Tinggal magic aja Boom Udah kan Tinggal gitu doang Tuh Dia bukan Ini ya Rapid Jadi Kalau kita Mau punya repair Tapi gak pengen beli Tinggal dari situ Nah Disini ada shield Ini Night shield Night shield ini Dia bukan bagus Tuh Sama 100% Cuma Dia butuh str-10 Hai demikian lebih gede sedikit ya dan dia lebih berat fire fire bloknya lebih parah lightning bloknya juga lebih parah jadi sebenarnya mah lebih jelek ini hitresil dengan night shield itu bagusan hitter dia lebih ringan requirement nya lebih kecil bloknya lebih bagus jadi sebenarnya mah jangan yang dipakai dan dia juga di belinya murah gitu ya enggak tahu apa janjian senjata ini enggak bisa dipakai buat kritikal atau gimana pokoknya mah eh tadi gagal aja ya naik naik lagi desain sini ada lagi nah ini musuh dulu musuh lawan spearmen lagi jadi dia bakal ngeblok sampai mati jadi snap dulu biar dia nah biar ini ngetiger sarangannya Aduh gagal ini mas ayo tuh kita diambil sini juga eh enggak Oke Aduh kenapa yang keluar yang itu serangannya satu lagi bermasuk sip Hai abarang Halo soldier sil coba bagusnya ya cobain dulu Halo soldier ini ini termasuknya seringnya lumayan heavy armor jadi kalau kita pakai move-nya pelan eh Oh ya di sini silma kalau soldier 100% juga magicnya lah lebih jelek Kliku animusnya juga sama lebih jelek Oke masih bagus aneh terah jadi enggak usah usah diganti beneran what lah ini termasuk small ya silnya kecil juga tapi bloknya 100% oke di sini musuhnya ada dua di sini satu dan udah ada ada ngetrigger kayaknya Hai di kanan di kanan satu di kiri satu enaknya pakai magic sih kalau ini mah hari terus baik lagi coba ada yang maju satu yang gini lagi nah ini beda dia sama pakai repir tapi silnya gede Hai jadi please hati-hati ngelawannya huh tusuk sekali masuk sekali Hihihi hijihihi hati-hati beneran hati-hati ngelawat ini serius karena ini teritung musuh baru juga ya lepas dulu biar stamina musik hmm pakai magic aja kalau ke blok ee shieldnya itu nge-block magic 50%-an jadi hati-hati ini ada satu lagi si kampret ini Ayo saya harus nge-trigger ininya Hai gagal posisi saya nggak enak jangan maksainya kalau posisinya nggak enak ayo maju 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 saya lepas saya harus lepas dulu itu kan nggak mau udah dilepas juga tusuk dulu lah baru dia mau ngebales biasanya ayo tusuk salah bukan itu minum dulu yo pas minum pasti maju biasanya Hai ah capek lah magic aja memang udah udah gini memang enak di magic aja udah kelar kan dapet lagi spira supirnya biasa oke enggak ada emang kalau pengen special attack mah pakai agar aja coba ya biasanya suka bisa dipakai pakai agar Oke kita punya jalan bisa ke kiri bisa ke depan keman dulu kiri dulu nah di kiri ini ada satu aturan yang paling penting jangan pernah ngelihat ke arah sini karena kanan jangan kameranya jangan sampai ngelihat ke kanan karena kalau ke ke kanan agro musuh yang ada di dalam langsung nyala dia langsung melalui ke arah kita tapi kalau kita nggak lihat ini dia akan maju santai Hai tapi kalau karena saya harus melihat dulu Oh enggak ke agro ternyata emang enaknya larinya dari tengah sih ini sama sih naik kampret ini Aduh gagal bahaya 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 huish huish guling aja Oh bom mantap itu kebuka banget ya kan dia melakukan kesalahan move salah salah banget itu jadinya magicnya masuk dan demgnya full lihat ini ini musuh yang tadi dengan ada belakang Hai ayo sini ois enggak sas-sas-sas masih emang masih ada darahnya ayo minum ayo minum lakukan move yang salah saya jauhin bisa dia minum enggak kalau bisa yang masuk ah enggak mau minum Aduh duduk duduk Kenapa ini Oke kayaknya ada frame hiccup saya bunuh dulu dulu ini wajib minum dulu Oh oh Hai ntar saya posisi ya ini dapet basement kita di sini framenya masih loncat-loncat dan ini banyak Pak marah banget didaksel nggak bisa ini ya Oke kita buka pintunya nah ini shortcut jadi kita bisa baik-baik bonfire Oke kontroler saya mati Oke jadi ini kombo ini dari mulai frame hikap berhenti-berhenti sama ini Oke pulang dulu ya ya yang part 2-3-4 yang panbasnya segini aja dulu ini dari bukan saya udah bilang di bonfire bonfire ya nanti ada bonfire satu lagi yang rada gampang diakses jadi tinggal ini aja segini aja dulu kita lanjut lagi di episode selanjutnya ya kalau kamu ingin enjoy supaya tubuhnya kenapa kena ganas yu dan eksporer disiain inget si babi nggak akan hidup lagi tapi si night yang tadi ya xbd ya gede banget jadi kalau kita sudah bisa ngelawan dia dengan lancar kita bisa farming lagi dan saya memang lihat farming lagi bisa naikin level satu saya naikin ke mana ya emasih ke intelligence ajalah santai aja saya nanya gini jadi jadi intelligence itu dibagi dua itu nilai deks terus dibagi dua dari sini itu nilai strength dibagi dua eh nggak dibagi dua jadi str sama vitality sama terus dikali dua itu nilai intelijen sudah dikali dua lagi dan nilai eh vitality ama str samain terus dikali dua itu nilai deks dikali dua lagi baru nilai ente ini ini sudah 16 ini masih 8 ini masih 8 harusnya kan berarti nanti di 18 ini 9 ini 9 ini 18 x 2 36 tuh aturannya saya biasanya kalau main RPG begitu masih nggak bener Oh enggak saya masih mundur oke segitu aja sekali lagi Makasih udah nonton dan dadah abone ol